Sebagai Adi Pati Ligat Sebagai Sunan Bonang Sadu Sebagai Istri Adi Pati Cioti Sebagai Istri Sunan Danijaga Rafif Sebagai Pati Gajah Bumbadar Dikarafah Al-Hafif Al-Fajim 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 Ibra Tipta Abra Fati Rayyan Alta Andra Sebagai Bangawan Saya tahu Ligat Perang Perang saudara yang berkepanjangan di Mancapai Menyisakan penderitaan bagi seluruh rakyatnya Penyakit dan kelaparan terjadi di mana-mana Kadipat Kadipat dan Tuban Salah satu bawahan Mencapai Mau tidak mau Terkena Aku akan berkembang Aku akan berkembang sendiri Tidak Tidak Makanan Makanan Untuk kalian dan juga keluarga kalian Terima kasih Tuhan Apa yang bisa ku lakukan untuk membantu rakyatku ya Oh iya aku ingat Di rumah ada buku kalimaten Banyak uang dan juga harta Yang bisa aku ambil Dan kubagikan Untuk semua rakyatku Ini ceritanya uang sangat bertang Kenapa malam ini dingin sekali ya Iya dingin sekali Aku jadi mematuh Kira kalian berjaganya ya Aku tidur dulu 2 jam Nanti bangunkan aku Kandian kamu yang tidur Ya baiklah Itu Enak sekali Ini turunnya Aku jadi ikutan Mematuh Kita ikut Kita ikut Saja yuk Nanti lagi Ini turunnya Ini turunnya Biasanya Biasanya Orang baik itu Akan datang Kalau sudah Mereka ati Tengah alam Kenapa belum datang ya Kita biasanya Seperti ini Mungkin itu Baik saja Semoga Tuhan Menurutnya Ia orang baik Selalu membedakan kita Bahan makanan Baman Apakah kalian sudah Menunggu Tidak Bapak Tuhan Baik hati Kamu Menunggu Ini Bagikanlah Untuk semua Warga Kampung 2 atau 3 hari lagi Aku akan datang Kembali Kalian Tunggu Di sini Terima kasih Tuhan Begitulah Praden Masyid Membantu Rakyatnya Ia Mencuri Bahan makanan Dari Lumbung Kadipaten Dan Membagikannya Untuk seluruh Rakyat Kebar Yang membutuhkan Lama-kelamaan Perbuatannya Tercium Juga Berkurangnya Bahan makanan Di Lumbung Kadipaten Membuat Adipati Wilwatikta Marah Besar Beliau Memerintahkan Patih Gajah Lembana Dan Para Senopatinya Untuk Menangkap Pencuri Ibu Hidup 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 Atau Mati Gajah glow Very Detu Each Isaby Maaf kajang Adipati, Bapak datang menghadap Geja lembana, apa ini pencuri istana Kadipaten? Daulat Gusti, ini pencuri yang pernah saya tangkap waktu menusuk kelembung pangan Kadipaten Buka penutup kocahnya, aku ingin tahu siapa orangnya Tidak salah kalau menolong, tapi kamu salah dalam menjalanku Makanya, apakah kamu tidak tahu, Syahid? Bahan-bahan itu akan dikirim ke istana Majapahit untuk membantu pasukan di sana Kenapa kita harus membantu Majapahit, Ayah Anda? Takkan rakyat kita sendiri dalam kesusahan Syahid, apa kamu tentang kerajaan? Sekarang, hentikan perbuatanmu Kau akan menerima akibatnya Apun, Ayah Anda Kalau memang itu tidak, Ayah Anda Ananda akan tetap menolong, Ayah Tupan Kalau itu ngomong, mulai sekarang juga Tinggalkan ketipaten Tupan Jangan pernah kembali ke istana Tupan Baiklah, Ayah Anda Kalau memang itu keputusan, Ayah Anda Ananda memangkapi Apun, Ayah saya hati-hati Syuh dia kembali Dia adalah penuh setah-tah Ketipaten Tupan Kalau dia bagi, siapa yang mematikan hati-hati? Tidak Aku seorang hati-hati Apa yang kucapkan Tidak bisa ditarik lagi Semoga Syahid menemukan kebenaran dalam perjalanannya Ampuni, Kamah Syahid Ayah Anda Suruh kembali Apa Ayah Anda Tidak kasihan dengan Kamah Syahid? Beri umulan Seperti yang Ayah Anda bilang Padahal Ibu Ndangmu Ayah Anda Tidak bisa menarik ucapan Ayah Anda lagi Kalau kamu kasihan Kamu boleh ikut dengan Kamah Sekarang juga Kamu boleh pergi ke istana Tupan Baik Ayah Anda Ibu Ndang Anand dan mohon pamit Jangan pergi putihku Biarkan dia pergi Ayo bergegas jalannya teman Sebentar lagi gelap Kita akan melewati Hutan Glega Hwangi Setelah itu Sampai ke Aja Pahit Sebenarnya Aku takut melewati hutan ini Tapi ini adalah Jalan terlalu berangkat Menuju Aja Pahit Memang Kabarnya disini Ada perampak yang sangat ditakuti Namanya Loh Kajaya Iya Aku juga pernah mendengar Namanya Tapi Loh Kajaya Sangat disayangi Rakyat Tupan Napa ya Meskipun Dia merampok Hasilnya dibagikan Untuk rakyat Yang terampar Berarti Loh Kajaya itu baik Pantai saja Rakyat Yang ingat Yang ingat Jika berikan Tiga Loh Kajaya 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 Saya tinggalkan Bahan makanan itu Jika kalian ingin selamat Aku tidak ingin Menjadi seorang Pembutuh Pembutuh Tersebut Loh Kajaya Tuh Yang ingat Mel Ball Kajaya Saya ingat Mada Mereka Loh Kajaya Berhenti Pak Tua, ada apa anak muda kenapa kamu menghentikan langkahku? Aku menginginkan tongkatmu Pak Tua, kelihatan yang bagus dan mahal harganya. Tongkat ini hanya terbuat dari kayu anak muda yang tidak ada harganya. Untuk apa kamu mencari harga seperti itu anak muda, akan aku bagikan pada rakyat yang membutuhkan. Niatmu untuk menolong sesama itu bagus, tapi caramu tidak benar. Apakah jika kamu membasuh dengan air kotor, tubuhmu akan menjadi bersih? Perampok itu perbuatan dosa, apapun alasannya. Sedangkan hasilnya kamu bagikan pada rakyat. Apa kamu mau membagi dosamu dengan mereka semua? Kalau kamu mau harta, lihatlah itu anak muda, itu pohon berbuah emas. Itu halal anak muda, ambillah sesuatu kamu. Ternyata dia buka tolong sembarangan, aku harus buku buku patahnya. Ternyata dia buka tolong sembarangan, aku harus buka tolong sembarangan, aku harus buka tolong sembarangan. Kajeng Sunan, izinkan saya berburu. Saya ingin mengebus semua kesalahan saya. Aku sebenarnya tahu siapa dirimu anak muda. Kamu putra Adipatituban. Apakah kamu sudah siap melahibatinmu untuk berguru kepadaku? Baiklah anak muda, tapi aku sedang ada keperluan. Kaisi sangat temak. Tunggu aku di sini. Jangan pernah pergi. Baikkan jeng Sunan. Kepriwi jalanin. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Tubuhnya dipenuhi tubuhan dan semak belukar. Tak terasal tiga tahun sudah, Raden Syait atau Lokajaya bertampak menunggu kedatangan Sunan Bona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kamu berhasil menyelesaikan ujianmu. Kamu mendapat hidayah dari Allah dalam makrifat. Nahiriahmu dan juga fatiliahmu. Pakailah pakaian ini, Syait. Kamu aku mengenapi wali di temak menjadi wali sama. Tidak panjang senang biar saya memakai pakaian serba hitam ini. Dengan begini, saya akan selalu mengingat dosa-dosa saya. Maka saya akan berusaha memperbaiki diri. Baiklah, Syait. Kalau itu yang menjadi keputusanmu, karena selama tiga tahun kamu bertawa di sini. Aku memberimu nama Kalijaga. Tapi orang-orang akan mengenalmu dan menyebutmu sebagai Sunan Kalijaga. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.